Waktu Indonesia baru merdeka, di tahun 1945, bangsa kita penuh dengan hirup pikuk. Tidak semuanya berjalan mulus. Bahkan, boleh dikata banyak yang masih serba serabutan, penuh improvisasi. Demikian pula dengan pemerintahan. Para bapak bangsa berusaha keras menyusun fondasi pemerintahan Republik Indonesia yang kokoh. Tapi di saat yang sama, pasukan sekutu dan Belanda sudah kembali masuk ke wilayah Nusantara. Mereka tidak mengakui Republik Indonesia dan perang mempertahankan kemerdekaan langsung meletus. Selain tantangan dari luar, pastinya ada pula tantangan dari dalam, dari bangsa kita sendiri. Tidak semua keputusan pemerintah bisa diterima dan diikuti. Dengan pemerintahan yang masih lemah, banyak pejuang kemerdekaan memilih bertindak sendiri-sendiri. Inilah gambaran keos di awal-awal kemerdekaan. Dalam kondisi seperti ini, ada seorang tokoh pergerakan bernama Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Atau lebih dikenal sebagai Tan Malaka, mendeklarasikan pemerintahan darurat di Jawa Timur. Tepatnya di Kota Kediri. Ini adalah bentuk perlawanan Tan Malaka terhadap pasukan sekutu dan Belanda. Tan Malaka, tokoh revolusioner yang keras dan berpendirian teguh. Dia mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang dianggapnya terlalu lemah terhadap Belanda. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan Indonesia tidak perlu dirundingkan lagi. Kalau masih dirundingkan, berarti kemerdekaan belum utuh. Belum 100%. Makanya Tan Malaka sempat membuat aksi mobilisasi massa untuk show force kekuatan Indonesia pada Belanda. Dia mengumpulkan rakyat di lapangan Ikada. Dalam peristiwa rapat raksasa Ikada itu, sekitar 200 ribu orang berkumpul memenuhi lapangan. Akibat sepak terjangnya yang menentang pemerintahan Syahrir, tanggal 2 Maret 1946, Tan Malaka dan beberapa koleganya seperti Subarjo dan Soekarni ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka, lahir di Nagari Pandam, Gadang, Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya tidak jelas. Ada yang menyebut 2 Juni 1894, dan ada pula yang menulis 2 Juni 1897. Yang pasti, ayahnya bernama H.M. Rasat Caniago, seorang buruh tani. Namun begitu, keluarganya tergolong bangsawan dari garis ibunya, yang bernama Rangkayo Sinah Simabur, putri seorang bangsawan terkemuka di daerahnya. Dengan status keluarga bangsawan, Tan Malaka bisa sekolah di Quick School di Fort de Kock, Bukit Tinggi, di tahun 1908. Sejak kecil, Tan Malaka dikenal cerdas dan sangat suka belajar bahasa Belanda. Salah seorang gurunya, G.H. Horensma, kagum dengan bakat Tan Malaka. Maka, di kemudian hari, dia membantu muridnya itu untuk bisa kuliah di Ritz Quick School atau sekolah pendidikan guru pemerintah di Belanda. Selama belajar di Belanda, Tan Malaka mulai tertarik soal sejarah revolusi-revolusi. Ia belajar kalau lewat revolusi, kondisi masyarakat bisa diubah. Buku The Franche Revolution atau Revolusi Perancis pemberian guru Horensma jadi inspirasi awal. Ini membuka cakrawala pemikiran Tan Malaka soal revolusi, sekaligus perkenalannya dengan sebuah paham revolusioner, yakni komunisme. Pasca Revolusi Komunis Rusia, Oktober 1917, Tan Malaka makin tertarik mempelajari komunisme, sosialisme, dan juga sosialisme reformis. Buku-buku Karl Marx, Frederic Engels, hingga Vladimir Lenin jadi bacaan favoritnya. Dan karya-karya filsuf Friedrich Nietzsche jadi salah satu referensi dan panduan awalnya dalam berpolitik. Selain itu, Tan Malaka juga pernah bertemu dan berinteraksi dengan Heng Snevli, salah seorang pendiri Serikat Penaga Kerja Pelabuhan di tahun 1914, yakni Indische Social-Demokratische Verenizing atau ISDV, yang jadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tapi waktu itu, Tan Malaka belum bergabung ke organisasi tersebut. Dia memilih jadi anggota Social-Demokratische Unterwizers atau Persatuan Guru Sosial Demokrat. Tan Malaka lulus Ritz Quick School di bulan November 1919. Dia balik ke Indonesia dan mengajar anak-anak buruh tembakau di Senembah, Tanjung Morawa, di Delhi, Sumatera Utara. Tugas ini membuka mata Tan Malaka. Ia melihat langsung penderitaan rakyat Bumi Putra, kelompok mayoritas dan terbawah dalam struktur masyarakat Hindia Belanda. Kaum buruh sering ditipu karena mereka buta huruf dan tidak bisa berhitung. Mereka diperas keringatnya untuk upah yang sangat sedikit. Darah muda Tan Malaka mendidih. Dia memutuskan untuk melawan dan mulai aktif menulis propaganda-propaganda subversif untuk kaum buruh yang dikenal sebagai Delhi Spur. Tulisannya banyak mengulas perbedaan mencolok antara kaum buruh dan para kapitalis. Tulisannya tentang penderitaan kaum buruh ini juga dimuat di surat kabar Sumatera Post. Tan Malaka kemudian pindah ke Batavia. Guru lamanya, Horensma, menawari pekerjaan sebagai guru. Tapi ditolaknya karena dia ingin membuat sekolah sendiri. Tahun 1921, Tan Malaka sempat terpilih jadi anggota Volksrat, perwakilan dari kelompok sayap kiri. Tapi dia mengundurkan diri di tahun yang sama. Tan Malaka terus pindah ke Yogyakarta, tinggal di rumah Sutopo, mantan pemimpin Wudi Utomo. Di sana dia ikut muktamar kelima Sarekat Islam. Di ajang tersebut, Tan Malaka bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Hos Cokro Aminoto, Agus Salim, Darsono, dan Semaun. Di Kongres itu, ada masalah keanggotaan ganda, yakni para anggota Sarekat Islam yang juga aktif di Partai Komunis Indonesia. Tokoh Islam seperti Abdul Mu'iz dan Agus Salim menolak anggota PKI. Tapi sebaliknya, Darsono dan Semaun menerima. Sarekat Islam pun terpecah jadi dua kubu. Kubu Sarekat Islam Putih dipimpin Cokro Aminoto, sementara Sarekat Islam Merah dipimpin Semaun dan berpusat di Semarang. Tan Malaka diajak Semaun ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Dia menyambut baik ajakan ini dan mulai aktif sebagai anggota PKI. Dia menerbitkan buku pertamanya, Soviet atau Parlemen, yang dimuat di media-media komunis seperti suara rakyat, sinar Hindia, dan bintang Hindia. Tahun 1922, waktu mengunjungi sebuah sekolah di Bandung, Tan Malaka ditangkap oleh penguasa Hindia Belanda yang merasa terancam dengan radikalisme Partai Komunis. Dia lalu diasingkan ke Kupang. Tapi Tan Malaka meminta diasingkan ke Belanda dan permintaan ini dipenuhi. Dari Belanda, Tan Malaka pindah ke Berlin dan kemudian berangkat ke Moskow untuk mengikuti Kongres Komunis Internasional yang keempat. Tahun 1923, dia tinggal di Tiongkok dan menjabat sebagai Wakil Komunis Internasional Wilayah Asia Tenggara. Di sana, dia menulis bukunya yang terkenal Nar the Republic atau Menuju Republik yang berisi konsep negara Indonesia semacam merujukan tentang bentuk negara kita jika Kelab Merdeka. Di buku ini, Tan Malaka meramalkan akan terjadi krisis politik internasional antara Amerika dan Jepang yang memicu Perang Pasifik. Menurut dia, inilah momen bagi bangsa Indonesia untuk melakukan revolusi dan merebut kemerdekaan. Dan memang terbukti, 16 tahun setelah buku ini dicetak, Perang Pasifik pun meletus. Di Tiongkok, kondisi kesehatan Tan Malaka memburuk. Semula, dia minta izin untuk pulang ke Hindia, Belanda. Tapi, persyaratan yang diberikan dirasa terlalu berat. Maka, tahun 1925, Tan Malaka pindah ke Filipina yang cuacanya dianggap mendekati Indonesia. Tahun 1926, Tan Malaka mendapat kabar PKI akan melakukan pemberontakan. Dia menolak rencana tersebut. Menurutnya, PKI masih terlalu lemah untuk melakukan pemberontakan. Tapi, di tanah air, pemberontakan tetap meletus dan akhirnya memang terbukti gagal. Kecewa atas tindakan PKI tahun 1927 bersama Jamaluddin, Tamin, dan Subakat, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PRI dan menjauhkan diri dari komunis internasional. Dalam manifestonya, PRI bahkan mengkritik keras PKI. PRI tidak pernah menjadi partai besar, tapi, kader-kadernya berpengaruh dan akan mencatat peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, Adil Malik, Hairul Saleh, dan Muhammad Yamin. Waktu Belanda menyerah kepada Jepang, di tahun 1942, Tan Malaka pulang ke Indonesia. Di Batavia, dia menulis Madilo, Materialisme, Dialektika, dan Logika, bukunya yang juga terkenal. Di buku ini, Tan Malaka mengkritik tajam bangsanya sendiri, rakyat Indonesia, yang menurutnya belum terbiasa berpikir kritis, tidak logis, dan belum bisa berdialog dengan baik. Di masa awal-awal kemerdekaan, Tan Malaka berseberangan dengan Bung Karno dan Sultan Syahrir yang dianggap lemah terhadap tekanan Belanda. Tan Malaka tidak setuju cara-cara diplomasi yang dilakukan pemerintah. Tanggal 4 Januari 1946, Tan Malaka dan kawan-kawannya membentuk kelompok persatuan perjuangan. Mereka membuat Kongres pertama yang diikuti oleh 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan. Kelompok ini kemudian menunjuk Tan Malaka dan Jenderal Sudirman sebagai juru bicara. Waktu itu terbersit ide untuk mengkudeta pemerintahan Syahrir. Tapi upaya ini gagal. Tanggal 23 Maret 1946, Tan Malaka, Subarjo, dan Soekarni ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Selepas dari penjara, Tan Malaka memilih jalan oposisi dan mendirikan partai murba. Tan Malaka terus pergi ke Kediri untuk melakukan Perang Gerilya bersama tentara. Dia mendeklarasikan pemerintahan darurat di Jawa Timur untuk menunjukkan eksistensi Indonesia ke pasukan Belanda yang semakin kuat mencengkram Pulau Jawa. Tapi gerak-gerik dan aktivitas ini dianggap berbahaya oleh pemerintahan Syahrir. Akhirnya pemerintah memburu Tan Malaka untuk ditangkap dan diadili. Waktu melarikan diri ke arah selatan Jawa Timur dengan menyusuri Gunung Wilis Tan Malaka ditangkap Letnan 2 Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Tanggal 21 Februari 1949 dia dieksekusi mati tanpa peradilan. Terima kasih telah menonton!